Halo anak-anak Nah Tak terasa ya Kita mau memasuki Buku 2D Nah Untuk buku 2D ini Temanya adalah Hidup bersih dan sehat Apa itu hidup bersih dan sehat ya Nah Coba kalian buka Halaman 2 Nah disitu ada Keluarga Nina Keluarga Nina itu Menjaga kebersihan Mereka Membersihkan rumah bersama-sama Nah Artinya hidup bersih Berarti menjaga Kebersihan Nah Dengan menjaga Kebersihan hidup kita Akan menjadi Badan kita Akan menjadi Sehat Ya Yuk Apakah kalian di rumah Sudah melakukan hal ini Membantu mama Papa Untuk membersihkan rumah Ya Kapan-kapan Buku nanti minta tolong ya Kalian Dividiokan mama Untuk Apa kegiatan apa saja Yang kalian lakukan Untuk menjaga Kebersihan Di rumah Nah yuk Sekarang kita Coba Kalian buka Yang halaman 3 Pada halaman 3 Disitu ada Kita diajak Bernyanyi ya Sebelum kita Bernyanyi Kita belajar Dulu sedikit Tentang aturan Saat bernyanyi Nah Ada materinya Disitu ya Lagu Adalah Rangkaian Bunyi Nada-nada Agar bisa Menyanyi Lagu Dengan Baik Kamu perlu Mempelajari Panjang Pendek Nada Nada Adalah Bunyi Beraturan Yang dikeluarkan Ketika Bernyanyi Nah Kalian sudah Belajar Tentang Nada Panjang Dan Nada Pendek Nada Pendek Panjang Pendek Nada Diukur Dengan Hitungan Atau Ketukan Pada Notasi Angka Panjang Pendek Nada Ditulis Seperti Ini Ya Nah Untuk Nada Yang Sendirian Nah Satu Ini Apa Nadanya Do Ya Saat Dia Ada Sendirian Dinamakan Satu Ketukan Kalau Ada Dua Kemudian Pakai Garis Di Atasnya Nah Dipayungi Ya Ini Pakai Payung Dua-duanya Dinamakan Setengah Ketukan Jadi Nomor Satu Ini Nada Do Ini Nilainya Setengah Ketukan Nada Re Nilainya Setengah Ketukan Nah Kalau Yang Ini Nada Do Diikuti Tanda Titik Dinamakan Dua Ketukan Karena Ini Ada Satu Dua Ya Sedangkan Ini Satu Kemudian Titik Sama Nol Dihitung Satu Setengah Ketukan Ya Oke Ini Juga Meskipun Ada Titik Di Sini Dan Re Ini Dinamakan Setengah Ketukan Nada Satu Ketukan Lebih Panjang Dari Nada Setengah Ketukan Nada Satu Setengah Ketukan Lebih Panjang Dari Nada Satu Ketukan Nada Dua Ketukan Lebih Panjang Dari Nada Satu Setengah Ketukan Oke Untuk Tanda Nol Angka Nol Ini Tandanya Kita Diam Atau Istirahat Selain Selain Nada Juga Terdapat Birama Birama Adalah Ketukan Tetap Yang Teratur Dan Berulang Ulang Birama 2 Per 4 Atau Birama 2 Artinya Setiap Birama Ada 2 Ketukan Kita Kita Lihat Contoh Contoh Dari Lagu Ini Oke Pernah Dengar Lagu Ini Ya Publik Juga Belum Pernah Ya Yuk Tapi Ada Lagunya Ada Musik Kita Bisa Ikuti Pelan Pelan Dan Kita Coba Nah Tadi Yang Ibu Katakan Birama Birama Itu Yang Ini Ya Birama Itu Yang Ini Ya Nah Ini Birama Oke Oke Sekarang Ibu Hapus Dulu Oke Oke Kita Dengarkan Lagu Ini Sambil Kita Sedikit Dikit Bernyanyi Menirukannya Ya Janganlah Lingkunganmu Agar Pesih Selalu Janganlah Lingkunganmu Agar Kesehat Kesehat Selalu Kepersihan Kepersihan Keper Kesehatan Kesehatan Sangat Diperlukan Hidup Bersih Menjadikan Sehat Hidup Sehat Kerja Kesehat Kesehatan Kepersihan 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 Sangat 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 Diperlukan Hidup Bersih Menjadikan Sehat Hidup Sehat Kerja Bujian Kita coba Nyanyi Sendiri Sendiri Naku Yang kedua Ini Nanti Kita Nyanyi Sendiri Oke Jagalah Lingkungan Agar Bersih Selalu Jagalah Lingkungan Agar Kesehat Selalu Kepersihan Kesehatan 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 Sangat Diperlukan Hidup Bersih Menjadikan Sehat Hidup Sehat Kerja Bujian Ayo Sendiri Ya Kesehatan 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 dan sangat diperlukan hidup bersih menjadikan sehat hidup sehat terjakun dia oke bagus sekali kalian sudah mencoba ya kita nanti menggapan menyanyi lagi ya lewat song ya nah setelah bernyanyi kita lanjutkan yuk kalian buka halaman 5 ya nah disini ada percakuan Nina dan Adi Nina dan Adi selalu menjaga kebersihan diri sendiri Nina selalu menjaga kesehatan tubuhnya kita baca bergantian ya Bupi Fin jadi Nina, kalian menjadi Adi yuk ayo kita cuci tangan dulu di cuci tangan berguna untuk membersihkan kuman di tanganmu jika kamu malas mencuci tangan kamu bisa sakit perut hmm kira-kira tentang apa ya ini pertanyaan apa percakapan mereka iya percakapan mereka tentang bercuci tangan nah ya di bawahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan coba kalian kita jawab sama-sama ya nomor 1 bagaimana pendapatmu tentang Saranina oh ya dijawab Saranina sangat baik nah ditulis sangat baik gitu ya di belakang tanda tanya itu kemudian bagaimana pendapat Adi tentang Saranina setuju atau tidak ya Adi dan Adi setuju dengan pendapat Nina ditulis disitu setuju bagaimana cara menerapkan hidup bersih dan sehat di rumah cara apa yang dipakai mereka yuk iya menjaga kebersihan dengan cuci tangan iya oke kalian terus saja disitu cuci tangan apakah kamu mau cuci tangan sebelum dan sesudah makan kalian jam sendiri ya kalau bu 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 iya hmm coba sekarang kita lihat lagi yang di bawahnya nah kita isi sama-sama ya kita pasangkan kata-kata di sebelah kiri kanan ini kiri ini ya dengan pasangan yang di sebelah kanan oke bersih bersih itu artinya apa ya tidak terkena kotoran nah kuman kuman itu apa makhluk hidup kecil penyebab penyakit nah kalau sakit ya keadaan tidak sehat tentunya ya sehat kebalikannya bebas dari sakit nah oke yuk kita lanjutkan halaman selanjutnya halaman 6 ya oke pada halaman 6 nah ini Nina kalau cuci tangan dia mengeringkannya dengan lap tangan kita lihat bentuk lap tangan yang dipakai Nina ya bentuknya seperti apa ini ya kalau begini seperti ini dinamakan belah ketupat tapi kalau dimiringkan nah alasnya ini rata ke bawah namanya ini seperti ini apa kotak bukan ya bisa kotak bisa jawa bisa segi 4 nah kita belajar sekarang tentang bangun datar ya pada garisnya sini pinggirnya ini nah ini dinamakan ruas garis kita lihat yang A ini gambarnya apa namanya ya persegi panjang yang B segi 4 yang C segi 3 siku siku ya bedanya kenapa kok siku-siku ini loh lurus satu loh lurus ya dia membentuk siku-siku seperti siku kita mana itu siku ya kalau kita menekuk tangan kita nah itu ya di ujungnya tulangnya di bawah itu namanya siku makanya segitiganya meniru dari itu namanya siku-siku oke sedangkan ini segitiga apa ya segitiga sama sisi mengapa dinamakan sisi karena ketiga sisinya ukurannya sama nah sekarang kita lihat mana yang ruas garis pada bangun datar ini dia nah sebentar kita kasih warna yang terong ya kuning oke ruas garis kita cari garis yang dimana garisnya ya ini satu dua tiga empat yang segi empat satu dua tiga empat yang segitiga satu dua tiga oke lagi satu dua tiga oh disini kita temukan pada persegi panjang dan segi empat ruas garisnya ada berapa ya mereka memiliki sama-sama empat ruas garis sedangkan segitiga bagaimanapun bentuknya segitiga ruas garisnya tiga nah sekarang kita beralih pada soal ayo ayo berlatih bawahnya ya tuliskan panjang nada setiap note pada notasi agar di bawah ini oh setiap note nah tempatnya kagak cukup ya oke kita lewati dulu ya tempatnya gak cukup ini nah yuk kita lihat H nomor dua buatlah kalimat sesuai gambar di samping gunakan kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan rumah ini contoh dari bubifin ya kalian boleh tulis lainnya sederhana saja nulisnya rumahku rumahku bersih dan rapi aku senang tidak cukup tempatnya sudah di sini saja nah ini saja rumahku bersih dan rapi sudah titik gak apa-apa gak cukup nulisnya kalian boleh ada tempat yang luas ya boleh lebih panjang lagi nulisnya sekarang kita lihat yang oh nomor tiganya kok nah kita beralih yang nomor tiga ya kita perhatikan gambar ini apa saja yang dilakukan oleh Nina dan keluarga kita sebutkan langsung saja ya jadi satu ya mereka membersihkan rumah bersama sama kalau kalian punya jawaban lain boleh jangan lupa aturan menulisnya huruf depan awal kalimat gunakan huruf besar dan diakhiri tanda titik ya oke sebutkan macam-macam alat kebersihan yang mereka gunakan apa aja sapu apa lagi kain pel alat pel alat pel terus ember terus kemoceng dan yang dipakai adi lap meja segala meja oke sekarang yang nomor 4 gambar bangun datar yang menyerupai bentuk benda-benda di berikut gambarkan bangun datar menyerupai bentuk benda-benda berikut nah untuk yang ini gambar yang A seperti gambar apa yuk gak usah digambar kalian langsung dituliskan aja ya disini teman-tulis ini apa segi 4 terus ini seperti bangun datar apa persegi panjang oke yang ini ya segitiga oke jangan disebutkan persegi tiga ya salah ya ini hanya menyebutkan segitiga ya terus sekarang tunjukkan ruas garis pada bangun datar buatan mana yang ruas garis ya ini aja yang kita garis langsung ya pinggir-pinggirnya ini oke mana jantangnya tadi oke ruas garis gak sih seret 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 oke nah untuk pembelajaran 1 subtema 1 buku 2D sampai disini nah besok kita belajar yang pembelajaran 2 oke dadah anak-anak selamat